Hai, it's... It's Tita Terkenalkan nama gue Dimas Yuga Pradika dan Gue Rizal Sekali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering kalian lihat Tapi mungkin kalian gak rasakan Atau mungkin ada yang kalian rasakan tapi kalian gak lihat Anjay gimana tuh ceritanya Apaan sih? Sebenernya... Tentang... Tentang angka 4 yang dianak haramkan di dunia ini Bahasa lu muter-muter banget bang s**t Lanjut ya? Nggak dianak haramkan ini maksudnya gimana dulu nih? Yang jelas dulu Maksudnya dianak haramkan itu kenapa? Di HP gue masih ada angka 4 Di gedung-gedung gitu Biasanya bisa kalian lihat itu gak ada angka 4 Eh gak ada lantai 4 Atau misalnya di ruangan Nomor-nomor ruangan Nomor-nomor ruangan Kayak kamar hotel atau... Kamar hotel ya iya Ada sumpah Ada yang enggak Ada yang ada Ada yang ada ada yang enggak Nah itu tuh kenapa? Kenapa ada yang ada ada yang enggak? Kenapa tuh? Nomor 4 itu gak ada sih? Maksudnya dianak haramkan kaya gitu Sama beberapa orang Sama kebanyakan bangunan atau gedung-gedung gitu Itu tau gak kalau sana kenapa? Kalau dari sedikit info yang pernah gue baca sih Angka 4 itu awalnya dihindari dari gedung-gedung Atau bangun-bangunan Kayak misalnya bangunan bertingkat nih Ada 5 lantai lebih Biasanya lantai 4 tuh di skip Entah itu di skip dari 3 Lantai 3 langsung lantai 5 Atau diganti misalnya 3A, 3B, baru 5 Itu sih kalau gak salah Awalnya ini kan Dari... Ini gue gak yakin sih bilang ya Feng Shui China bukan sih Jadi kenapa angka 4 itu dianak tirikan? Bukan dianak tirikan Malah dianak haramkan Itu yang gue tau kalau gak salah Ini tolong korek sih ya Gue agak ragu nih Entah dari Feng Shui China Gue gak tau tuh bagian Feng Shui nya benar atau tidak Dari yang gue tau Angka 4 itu memiliki arti yang sama Sama... Mati Si itu 4 Si itu artinya juga mati Yang gue tau Bukan yang gue tau Dari yang pernah gue baca Alasannya itu Nah makanya mungkin kebanyakan gedung-gedung atau bangunan-bangunan di daerah Asia sana Jepang, China, Korea mungkin juga kali ya Karena... Karena penyebutannya Si itu artinya 4 Si artinya juga mati Dalam bahasa Jepang juga Si itu artinya 4 Si itu juga bisa mati Si Dari Shine kan Shine itu kan artinya mati Jepang Bahasa Jepang Korea Korea gak tau Korea itu 4 itu Sa bukan sih Nisam Sa Ya kan Sa Gue gak tau bahasa Yang gue tau bahasa koreanya mati Juk Juki Kayak... Jukamidan Kayak... Mati lo Mati lo Kayak lo mau mati gitu loh Kayak... Kayak di Indonesia 4, 4 Nah gitu awalnya dari sana Karena... Mungkin jadi kayak suges atau karena su... Gimana ya? Atau mungkin pernah ada kejadian Gak mengenakan juga yang melibatkan angka itu Terus dihubung-hubungkan dengan arti angka 4 dan arti kata mati itu sama gitu loh Jadi kayak... Lebih baik kita menghindari ini aja mungkin gitu Hmm... Makanya di Indonesia Mungkin di... Gak... Gak di semua negara juga kali ya Mungkin... Kayak di Asia lah Kayak di Asia atau di negara yang... Yang tau akan hal itu mungkin bakal menghindari angka angka dari gedungnya Mungkin kalau kalian ke... Eropa ke Amerika mungkin masih ada... Pantai 4 kali... G***** terus... Mungkin kalau kalian ke Eropa atau ke Amerika-Amerika gitu... G***** Kalau kalian ke Eropa atau ke Amerika gitu mungkin masih ada angka 4 gitu betulnya gitu kan? Mungkin... Mungkin ada beberapa yang... Yang menganak haramkan angka 4 itu juga Cuma... Yang gue tau kalau di Barat atau terutama di Amerika itu... Mereka justru lebih menghindari angka 13 Kalau gak salah... Masalah kenapanya itu... Karena... Banyak hal yang tidak mengenakan... Terjadi... Berhubungan dengan angka 13 Ya kan? Contohnya bro... Itu... Apa namanya... Aduh... Gue lupa yang... Friday-Friday itu loh... Black Friday... Apa sih? Friday the 13th apa sih? Ntar, ntar... Oh... Karena banyak kisah-kisah horror... Kutip ya... Horror... Yang terjadi pada tanggal 13 Maksudnya tanggal 13 ini ya gak sembarang tanggal 13... Terutama tanggal 13... Kalau jatohnya itu hari Jumat... Jadi kalau Jumat tanggal 13 itu biasanya terjadi... Hal-hal buruk... Fenomena-fenomena buruk... Oh iya... Iya... Gue lupa... Ada beberapa cerita kok memang... Jadi makanya... Nih... Jumat... 13 September... Hehehe... Apa yuk... Apa yang akan terjadi... Aku tak tahu... Jadi gini... Awalnya tuh... Di... Di barat... Di barat kan angka 13 itu dianggap banget kesialan ya... Bahkan di... Di sini ditulis bahkan sampai-sampai ada gangguan psikologis... Yang menyebabkan seseorang takut setiap kali menghadapi Jumat bertanggal 13... Segitu lebaynya ya... Fobia... Dengan sebutan apa nih... Parascavedekatriafobia... Mampus... Atau... Atau... Fregatriskaidekafobia... Fobia pada angka 13... Menerinya mana? Atau ya dua-duanya... Kenapa ada dua? Mana gue tahu... Nah ini sejak kapan... With us Friday the 13th itu muncul? Itu... Sejak... Sejak apannya... Anj**... Sejak apannya... Masyarakat ada yang tahu pasti... Sejak kapan... Ada yang bilang mungkin ada kaitannya dengan sejarah masa lalu... Yang menyebutkan bahwa tamu ke-13 dalam jamuan makan malam terakhir... Akhirnya berkhianat kepada Yesus... Ini dalam ajaran Kristen berarti ya... Terus pada abad pertengahan Jumat bertanggal 13... Dianggap sebagai tanda kesialan... Setahu gue ada lagi nih... Kejadian-kejadian aneh tanggal 13 Jumat... Cuma tanda lagi ya... Bilangnya apa ya... Teori-teori lah... Yang mengatakan kalau... Tanggal... Apa... Angka 13 ini dianggap sial... Ada satu teori yang mengatakan kalau... Setahun itu kan memiliki 12 bulan... Hal tersebut tuh... Setahun memiliki 12 bulan kan... Nah itu tuh sejalan dengan... Legenda Yunani kuno... Nah jadi menurutnya... Legenda Yunani kuno ini... Terdapat 12 dewa besar... Nah terus di dalam Alkitab... Katanya ada 12 rasul... Nah jadi angka 12 itu... Sudah dianggap sebagai... Dianggap sebagai kelengkapan... Nah munculnya 13 ini... Jadi seolah-olah merusak... Keseimbangan atau kelengkapan tersebut... Ya intinya gitu lah... Tanggal 13 yang itu pada hari Jumat... Karena banyak kejadian-kejadian... Yang mencekam lah gitu... Jadi di barat sana dianggap... Kalau 13 itu... Dianggap sebagai angka sial... Jadi di barat... Gedung-gedung... Atau bangun-bangunan... Biasanya... Lantai 13 itu... Gak ada... Atau ruangan... Iya biasanya gitu... Di luar sana gak ada? Gak ada... Biasanya... Disini mengadopsi dua menurutnya... Iya gitu... Dua-duanya di mix... Dari kalau gak salah yang gue tau itu... Kalau di negara yang... Kedua budaya ini... Udah ada gitu maksudnya... Udah ikut melebur... Angka 4 sama 13... Dihindari... Gak tuh... Sebenernya kayak gitu tuh... Real gak sih? Pernah gak sih... Di Indonesia deh gitu... Ada gedung yang ada... Lantai 4 nya... Atau ada lantai 13 nya... Terus... Gedung itu... Bisa aja kayak... Misalnya... Apapun usaha yang dibangun disitu... Jadi bangkrut mungkin... Gak pernah denger... Karena gue gak pernah nyari tahu juga... Terus gue gak pengen ngajak gue berbus... Karena gue tiba-tiba penasaran... Kenapa di Indonesia tuh... Gak ada lantai 4 sama 13 gitu kan... Karena menurut gue... Gue tuh gak... Gue gak percaya sama kayak gitu kan... Iya... Karena Pantai 4 tuh bikin... Bikin sial... Bikin sial gitu... Menteri 13 juga bikin sial... Menurut gue... Semua angka itu... Memiliki... Jabatannya masing-masing... Asik... Jabatan apa... Apa ya... Kan jabatan... Manfaatnya masing-masing... Kayak... Blackpink aja bakal jadi Blackpink kalo gak 4... Ini jadi lebar sekali pembicaranya... Tapi emang... Iya... Iya kan... Gini udah lu setuju gak? Jadi menurut lu ya kalo... Menurut gue... Gue tuh masih... Apaan sih? Menurut gue gitu apaan sih? Ya gue sih seperti itu... Maksud gue... Itu... Menurut gue kayak cuma sebatas angka doang... Dan itu... Itu pun... Dianggap buruk ya karena... Kayak jadi kesugis aja... Enggak sih? Kayak yang tadi angka 13 kan... Ya karena banyak kejadian-kejadian buruk... Pada hari Jumat yang berdepatan... Pada tanggal 13... Jadi dianggap... Angka 13 itu... Disamaratakan nih... Kesemua... Pokoknya setiap angka 13 itu... Berarti angka kesialan... Terus ada orang yang misalnya... Bangkrut... Jadi angka 13... Ah ini gara-gara tanggal 13 nih... Gitu... Itu bisa jadi... Mereka gitu ya... Cuma kayak... Main tarik kesimpulan aja sih menurut gue... Indonesia ada gak sih kayak gitu? Bukan... Bukan angka deh... Yang menyakut pautkan sama yang... Kesialan... Gak tau deh... Yang gue tau ya... Indonesia mengadopsi itu... Mengadopsi kesialan dari angka 13... Dan mengadopsi kesialan dari angka 4... Oh... Kayak ini Jel... Kayak misalnya lo keciban cicak... Oh iya di Indonesia ada tuh... Ada kayak gitu-gitu... Misalnya lo dipamaliin untuk gunting kuku malem-malem nih... Pamalinya tuh karena apa sih? Ditakut-takutinnya tuh gimana sih? Karena... Apa ya... Datangin sehatan... Kalau masalah gitu ya... Ya mungkin maksudnya adalah... Secara logisnya... Lo... Kalau gunting kuku malem-malem... Ya malem-malem kan identik... Dengan gelap atau remang-remang gitu... Misalnya... Pencahayaan gak cukup... Apalagi ini kan... Mitos ini muncul di jaman... Ya udah lama lah bilangnya... Gue gak bilang jaman listrik belum masuk sih... Cuma kan... Bukan jaman sekarang lah gitu ya... Kan mungkin ditakutkannya adalah... Kalau lo gunting kuku malem-malem... Entah lo guntingnya kelebihan... Terus lo berdarah gitu kan... Jadi ditakut-takutinnya... Pake hal-hal yang gak logis gitu loh... Mungkin seperti itu... Ya kayak gini deh... Gue pernah denger mitos... Katanya... Anak-anak atau remaja... Katanya... Gak boleh makan pelok... Emang gak tau pelok... Pelok tuh... Kan mangga nih tengahnya ada biji... Biasakan setelah lo kupas gitu... Masih ada daging buahnya... Yang nempel di biji kan... Biasanya tuh ada yang doyen tuh... Makanin gituan... Ngerogotin-gerogotin daging buah... Yang ada di peloknya itu... Itu namanya pelok? Pelok namanya... Pelok itu bijinya apa? Iya... Namanya pelok... Ya bijinya itu... Biji mangga itu... Yang gede di tengah... Lu tau gak sih... Jadi katanya... Ada orang tua yang bilang... Katanya... Masih anak-anak atau remaja... Atau... Makan pelok... Makan pelok... Makan pelok... Iya gerogotin... Kan biasanya... Masih ada sisa-sisa daging buahnya tuh... Pelok mangga... Itu biar apa tuh? Nah... Dibilangnya kan pamali... Ntar jauh dari jodoh gitu... Nikahnya lama misalnya gitu... Padahal motifnya apa? Enggak... Gua gak tau motifnya apa... Jujur... Gua tuh dulu waktu kecil suka banget... Kalo gerogotin pelok gitu kan... Terus kadang-kadang... Entah... Almarhum nenek gua... Atau nyokap gua suka kayak... Iseng ngomong kayak gitu gitu kan... Gua mah... Semenjak... Ah ini mah mungkin sebatas... Karena mereka suka pelok juga kali ya... Jadi biar... Biar kita gak makan... Gitu loh... Biar mereka yang makan gitu... Iya... Jadi... Ntar jodohmu jauh gitu... Otomatis kan kita jadi... Ah... Enggak deh gitu... Terus dia yang makan... Soalnya gua mikirnya... Enggak gini loh... Soalnya gua mikirnya... Makan pelok tuh... Ada kenikmatan tersendirinya gitu loh deh... Jadi... Maksud gua... Kayak makan kulit ayam aja... Iya... Mitos-mitos tuh... Atau pamali-pamalian tuh diciptakan... Atau terciptakan... Tujuan tertentu... Sebenernya... Ya... Tanda kutip... Nakut-nakutin doang... Sebenernya gitu loh... Maksud gua tuh gitu... Berarti... Balik lagi yang ke... Angka empat ini... Menurut lu... Itu untuk nakut-nakutin? Bukan untuk... Kalau ini bukan nakut-nakutin... Kalau ini kan memang karena... Dalam bahasa Cina itu... Ngempat dan mati... Itu artinya sama... Ya jadi... Bukan nakut-nakutin... Karena artinya sama... Mereka jadi khawatir... Gitu loh... Takutnya... Nah... Kan bukan ditakut-takutin... Beda loh... Takut sama ditakut-takutin... Beda... Itu kayak menyimpulkan sendiri gak sih... Kalau kayak gitu tuh... Iya kan... Padahal belum tentu juga... Gua aja lahir tanggal 13... Oh tuh 13... 13 sampai jalan... Oh rahasia... Nih gua belum tahu... Di detailin 13 apa nih... Oke tanggal 13... Cuma menurut gua teman namanya... Belum tahu tanggal lahir nanti... Tapi banyak yang lebih sial dari gua... Siap... Pabos... Pabos hidupnya kan lebih sial dari orang gua... Sial bukan dalam arti... Tidak ini ya... Tidak... Tidak berhasil dalam hidupnya... Maksudnya ya ada aja... Apasnya gitu loh... Apas... Kadang-kadang ada juga sih gua apas banget... Tapi kayaknya lebih apas dia... Gua dengar cerita dari lu sih... Kayaknya dia apas banget hidupnya... Ya bener-bener... Yuuuut... Gimana sih... Yuuuut... Menurut lu misalnya lu nanti... Suatu saat beli gedung... Punya gedung bangun gedung... Lu gua gak bakal buat tingkat... Lu punya budget untuk beberapa gedung... Jadi lu misalnya mau bikin 10 gedung... Tapi lu gak ada gedung keempatnya... Bikin gak? Apaan sih? Apaan sih lu? Eh gini deh misalnya lu mau bikin hotel nih... Lu nanti... Ntar lantainya lantai 4 semua biar pusing... Gak ada 1, 2, 3... 4, B, 4, C gitu ya... 4, 4, 4, 4, 4... Eh? Gua menantang... Sungguh amat... Tempat yang mana? Gini... Iya... semuanya 4 gitu... Lantai 4 sampai 13... Ajay... Pakai ada 13... Enggak gini... 4, 13... Gini... Jadi lu nanti bikin gak deh... Kalau menurut lu... Misalnya lu ada gedung nih... Lu masih mau bikin lantai 4 sama 13... Atau enggak? Atau yang mau bikin lantai 4 sama 13 doang? A, B, C, D... Adil... A, B, C, D... Jangan lupa kalian nonton video-video kita yang lainnya... Nanti gue tau-tiin di deskripsi box di bawah... Atau di sini... Biasanya muncul... Banyak... Sampai jumpa di video... Di tahap yang lainnya... Dadah...